Terima kasih telah menonton! SMA-nya di Alfa Ultima kalau gak salah, iya di Alfa Ultima. Salam lu. Maaf, salam. Hah, Kak Alah ketemu siapa di kantor polisi? Ada masalah apa ya dia? Pak? Baik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada keperluan apa ini datang ke sini? Saya tadi habis ketemu Ibu Sarah. Oh gitu. Oh iya, Pak. Waktu itu kami sempat mengirimkan surat panggilan kepada Pak Sumarno. Tapi kenapa gak datang ya? Padahal kami sudah melayangkan surat panggilan yang ketiga. Ya saya juga sedikit menyayangkan karena Pak Sumarno belum bisa datang untuk panggilan ke sini, Pak. Beberapa hari lalu Pak Sumarno itu sempat kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit, di ruang HSU, sempat koma. Tapi Alhamdulillah semalam Pak Sumarno sudah mulai sadar. Saya akan pantau terus, Pak. Saya akan pastikan kondisi Sumarno baik-baik aja. Karena saya ingin sekali kasus pembunuhan adik saya ini cepat terungkap. Oh begitu. Baik. Kalau kondisinya nanti Pak Sumarno sudah mulai pulih, saya berharap beliau bersedia datang ke kantor. Baik. Saya pastikan itu nanti, Pak. Masih permisi, Pak. Silahkan. Pak. Iya, Dik. Ada yang bisa dibantu? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Kebetulan yang tadi bicara sama Bapak, Pak Aldebaran, teman baik kakak saya, ada kepentingan apa ya Pak Al ke sini? Beliau menjenguk Bu Sarah. Salah satu tahanan di kantor polisi sini. Bu Sarah itu siapanya Pak Al ya, Pak? Maaf ya, Dik. Kami tidak bisa memberikan informasi. Permisi. Makasih, Pak. Kasus pembunuhan, Roy. Emangnya belum ketangkep pembunuhnya? Bukannya udah ya? Pak. Ya, Pak. Tadi saya bertemu dengan Pak Aldebaran. Pak Aldebaran bilang, kalau saksi atas nama Pak Sumarno, belum bisa datang. Karena beliau mengalami kecelakaan. Sepertinya, kita juga membutuhkan keterangan dari suami Bu Sarah. Saya setuju. Tolong segera buatkan surat panggilannya. Siapa? Oh iya, Andin. Olivia ini pengen banget ketemu sama lo. Soalnya dia mau nanya beberapa hal soal Elsa. Nah iya. Emang kenapa? Mau nanya tentang apa? Jadi gini, Ibu Andin. Pas saya lihat Elsa, saya ngerasa saya kenal. Cuma saya agak lupa, saya kenalnya di mana, ketemu di mana. Kalau boleh tahu, Elsa dulu kuliah di mana ya, Bu? Elsa itu dulu kuliah di Pelitanusa. Oh, Pelitanusa. Kalau SMA-nya? SMA-nya di Alfa Ultima kalau nggak salah. Iya di Alfa Ultima. Saya bukan alumni sana juga sih. Berarti saya mungkin nggak ketemu Elsa di sekolah atau kampus ya. Rumahnya Elsa kok kalau boleh tahu di mana ya? Dulu dia tinggal sama papa saya. Tinggalnya di Jalan Kenangan. Tapi sekarang dia udah pindah sama suaminya di Klas Ternirwana. Kayaknya bukan juga deh. Karena saya juga nggak pernah ke daerah sana. Tunggu bentar deh Nip. Kayaknya waktu kita jaman kuliah, lu bukan tinggal di Jalan Kenangan deh. Kan gue beberapa kali nantriin lu. Iya kan? Oh iya. Tapi itu kan udah pindah udah lu cukup lumayan lama ya, empat tahun yang lalu ya. Itu di mana? Di Boulevard Garden. Oh iya, saya udah inget sekarang. Waktu itu saya lagi ke Boulevard Garden dan saya hampir nabrak Elsa di sana malam-malam. Iya Tante, ini Olive udah deket banget kok sama perumahnya Tante. 10 menit lagi sampe? Enggak Tante, enggak. Enggak kesasar. Tan, acara ulang tahun Tante belum mulai kan? Iya, tungguin Olive ya. Olive jauh-jauh loh datang ke Jakarta. Demi acara ulang tahunnya Tante. See you Tante. Tante. Ya ampun. Aduh. Aduh sakit. Barah. Ya ampun, sorry. Maaf ya. Saya gak liat jalan tadi. Sorry, sorry. Saya bantu ya. Ya ampun. Ya ampun. Tati hati dong, lain kali kok nyetir. Bisa nyetir gak sih? Maaf ya, untuk baiknya gak ada yang luka. Saya antar ke rumah sakit ya? Enggak, enggak, enggak. Nah saya gak apa-apa. Gak ada yang luka. Jangan ganggu saya. Iya, jadi waktu itu saya lagi mau ke rumah Tante saya. Pas Elsa itu nyebrang. Bawa kayak kantong plastik hitam gede gitu. Tapi kayaknya Elsa keliatan panik dan buru-buru gitu sih. Terus saya, ya udah saya... Maaf, ini sih. Din. Kenapa? Reina. Kenapa? Reina kan susah banget tadi disuruh tidur. Terus dia malah loncat-loncat di atas tempat tidur. Eh jatuh, palanya kepentau. Anak saya jatuh dari tempat tidurnya. Saya mungkin harus permisi dulu sebentar. Iya, silahkan. Silahkan. Kita langsung pamit pulang aja ya. Iya, terima kasih banyak, maaf ya. Terima kasih, Bu Andi. Iya, iya. Iya, iya. Aduh. 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 Ya Allah, Nana. Mana yang sakit, mana? Ini, Mama. Ya Allah, apa kayak gini sih? Aduh. Sini, sini. Aduh. Masih sakit nggak? Mama ciumnya? Biar saya nggak sakit lagi. Lagi-lagi. Masih sakit? Enggak, Ma. Karena dari cium Mama. Makasih ya, Ma. Sama-sama sayang. Aduh. Ya, dan ini kalau gitu. Dua kedepannya. Makasih ya. Buka sini sama Mama ya. Akincus. Dadah. Bapak. Kamu lain kali jangan loncat-loncat. Nanti jatuh lagi nanti kayak gini. Mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau, Ma. Ya udah, jangan kayak gitu lagi ya. Jangan bikin Mama panik ya. Ya udah, sekarang istirahat Mama temannya. Bye-bye. Iya, jadi waktu itu saya lagi mau ke rumah tante saya. Ya, pas Elsa itu nyebrang. Bawa kayak kantong plastik hitam gede gitu. Tapi kayaknya Elsa kelihatan panik dan buru-buru gitu sih. Aku jadi kepikiran sama ceritanya Olivia tadi. Elsa dulu malam-malam nyebrang sambil bawa kantong hitam. Kantong apa? Terus kenapa Elsa katanya terlihat panik dan buru-buru ya? Pak. Ini ada makanan, dimakan ya. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu. Harusnya saya yang berterima kasih. Karena bapak-bapak berdua sudah menjaga suami saya di sini. Tidak, Bapak Bu. Kami di sini hanya menjalankan perintah dari Pak Al Lebaran. Al Lebaran? Jadi penjaga-penjaga ini disuruh menjaga pasien di sini sama Aldebaran. Tidak. 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 Tidak.